Silahkan Waduh Ini mah luar biasa banget Oke banget nih tepung tangannya Oke Oke Kamu belajar violanya dulu Atau baru belajar apa tuh kan namanya Segway Belajar violanya dulu Belajar violanya dulu Wow Banget, tadi aku seneng banget sih Maksudnya kamu bener-bener menguasai Pake panggung Terus begitu ke kiri ke kanan Pake ada gantul Terus abis itu tiba-tiba cuman Kinain tuh mider-mider doang Eits, dia bago yang jauh di atas Terus deh gue luas terbiasa Yang pilih lagu siapa? Yang pilih lagu siapa? Yang pilih lagu siapa? Ayah Wah ayah selananya oke juga ya Ayah di doang sana ayah Bilih yang pilih lagu ayah ya Berapa lama ngasih lagu itu? Berapa? Berapa? Atau kayak berapa minggu? Berapa minggu tapi udah kayak begitu? Ih hebat banget Jadi ekspresinya juga dapet Terus pas Apa namanya? Beatnya agak mencepat Dia muter Ih oke aku suka banget Selamat ya Aku sih iya selamat ya Lanjut ke Mas Ali doang silahkan Ya emm kalau dibilang Astra mencari bakat Saya ngeliat kamu udah punya kasih liat 3 bakat tadi Menari bermain biola dan Apa menguasai segway ya Atau skateboard itu tadi Ini menarik bahwa kamu efektif sekali Di atas panggung menunjukkan 3 bakat Bisa jadi satu nilai yang menarik Ehm Dan menariknya juga aku lihat Kamu punya tingkat kelenturan yang cukup baik Dan kalau aku Masukannya fokusnya di main biolanya ya Ketika bermain dengan alat Segway atau skateboard Itu harus fokusnya sama ketika kamu Tidak menggunakan alat itu Karena aku melihatnya sedikit berbeda Dan kedua mungkin Kalau ini buat papa mamanya nih Kalau bisa sih Bajunya lebih anak-anak Karena aku melihatnya akan lebih punya nilai menarik Kalau dia dengan gaya anak-anaknya akan lebih Kelihatan Punya nilai yang lebih gitu ya Atau gak kedagu dengan stalking jala-jalanya Ya Itu kurang anak-anak menurut aku Ya Tapi keren banget Keren banget Keren banget ya Keren parah Terimakasih Masa Zulang Langsung berikutnya Kita dengar dari Bapak Tri Jadi Ehm Manggirin Luke tadi Luke 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 ya Luke Saya gak tau tapi kamu Natural sekali ya Untuk ekspresi kamu Menunjukkan bahwa kamu tuh Sebenarnya jalan ini itu semua tuh Enjoy Ehm Ehm Kamu gak ada rasa bahwa kamu hari ini lagi Harus Bertugas seperti itu Tugasnya banyak ya Mesti kesimbangan Mesti juga mainkan violanya ya Mungkin kalau saya sarankan itu Latihan yang Yang Seperti ekspresinya itu Ehm Diluginkan Ya Karena kamu Ada bakat untuk jadi Artis kecil atau mungkin Nanti sampai dewasa seperti ini Karena kemampuan kamu agak Jarak Kombinasi gitu Ya kan Tapi Ehm Bagaimana Kamu bisa tersenyum sama Audiens Gitu Ehm Terus membuat audiensnya juga Tahu bahwa kamu Ini timbal balik gitu ya Ehm Itu aja dari saya Terima kasih Ada senarnya Jadi sebaiknya Kali kamu sebelum main Itu di tuning dulu dengan baik Ya Karena Ada beberapa Nada yang Kalo kita Tabrakin sama minus one Itu Agak Gak pitch ya Itu pertama Dan ini kan alatnya Kalo bahasa Musiknya itu Dia fretless Jadi dia gak ada Gak ada garis fretnya Nah ini Kamu harus bermain yang Sangat-sangat Apa namanya Tight Dengan fretnya Itu yang kedua Tapi Menurut saya Independensi kamu Bagus banget Artinya Membagi konsentrasinya Itu sangat-sangat Gokil banget Untuk seumuran ini Ya Itu benar Dan pemulihan lagunya Bukan lagu sembarangan Artinya Lagu yang perlu Dynamik yang bagus Dan kamu bermain Arpegio-nya bagus banget Dan memang kamu Bermain biola klasik Atau memang Lesbiola Contemporer Atau gimana Lesbiola ya Gitu ya Ya Arpegio-nya bagus banget Jadi memang Harus Ditingkatkan terus Penelus Mengenai konsep Dan nilai jualan Seperti apa Karena pemain biola Indonesia ini jarang Apalagi yang Seumuran dia Tidak Emang 11 tahun Memang 11 tahun 7 tahun Apalagi baru 11 tahun Yang lain kan Sudah di senior Gini bisa ganti nanti Oh, amin ya. Wau biasa ya. Sekarang lagi rukangan dong untuk Luge. Wau biasa sekali. Oke, Luge boleh kembali. Untuk nasi lagi untuk Luge. Oke. Nanti untuk papa namanya Luge, boleh dipikirkan untuk Luge kolaborasi sama Novia ya. Tolong dipikirkan sama Luge ya.